Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali untuk seluruh sahabat Youtuber, sahabat media Serta para pemirsa dan seluruh para pendengar Para penggemar di seluruh tanah Indonesia Di Jakarta, Jakarta Selatan Terutama sahabat-sahabat kita Para pendengar Para penggemar Yang aktif menghuti kajian Mari kita sama-sama Mengkaji Dimana kami Saya pribadi Bung Jebri selagi pembawa acara Channel ASD yang mengudara kembali untuk Anda Dalam acara Tanya Jawa seputar dunia lain Edisi Religi Semoga untuk seluruh sahabat-sahabatku Dimana saja berada Baik di dalam lagi Mau berluar di sana Senantiasa tetap dalam Dengan Allah SWT Kembali saya akan melanjutkan Video sebelumnya adalah Yang berjudul Mengenai Kebuktian Tauhidi Dan terbukanya Hijab Ini masih Kelanjutannya masih panjang Barangkali Bisa terbagi Empat sin atau lima sin Jadi ini kelanjutannya Saya akan melanjutkan Menjelaskan tentang masalah Nabi Rasulullah SAW Meluruskan Siapa yang paling berhak Yang disembah Ini sin yang kedua Mari kita sama-sama Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Lanjutannya yaitu Bawasannya Disini Rasulullah SAW Sama sekali tidak Mengajak Kepada Pelenyapan Bawa nafsu Atau Pelenyapan Hawa nafsu Tetapi Menyerukannya Kepada Pelurusan Dan perbaikan Tindakannya Dengan Mengarahkannya Menuju kepada Yang paling berhak Disembah Karena itu Seorang sahib Menjadikan Hawa nafsunya Hanya untuk Perbuatan yang Diridui Allah SWT Dan seorang Arif Menjadikannya Untuk cinta Kepada Zat Allah Dengan demikian Bisa disimpulkan Para rahib Terhadap Perbedaan yang Sangat Mendasar Yakni Jika mereka Membunuh jiwa Maka kita Justru Menghidupinya Mereka Membunuh Sama sekali Sahwat Dan Hawa nafsu Sedang kita Memilih Pengarahan Yang tidak Berhak Untuknya Itulah Perbedaan Dan Fundamental Antara jalan Islam Dengan jalan-jalan Lainnya Zat Merupakan Sarana Bagi Pembersihan Dan Peluncutan Atau Perlucutan Diri Lantaran Ia adalah Gambaran Seseorang Yang Meninggalkan Sebagian Harta Bendanya Zat Juga Merupakan Simbol Pengakuan Seorang Hamba Terhadap Pemilik Dan Pengatur Yang Hakiki Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Demikian Zakat Merupakan Pembebasan Hawa nafsu Dari Pengakuan Pemilihan Pemilikan Maksudnya Puasa Yang juga Merupakan Pelucutan Diri Dari Kebutuhan Kebutuhan Jasad Ya Atau Jas Jadi Begitu Pula Sujud Atau Sholat Ia merupakan Pelucutan Diri Seorang Hamba Dari Super Ego Kesombongan Kesombongan Dan Ketakaburannya Menyatakan Diri Sebagai Hamba Sepenuhnya Merupakan Sarana Terpenting Bagi Perolehan Limpahan Ilahi Ya Dan Disini Saya akan Melanjutkan Bahwasannya Sebab Pangkat Atau Kehambaan Adalah Derajat Yang bisa Menerima Tiupan Ilahi Ya Semaksimal Mungkin Setiap Saat Anda Menghambakan Diri Maka Tuhan Makin Menambahkan Kemurahannya Penglihatan Manusia Jadi Mengingat Kelemahan Ketidak Mampuan Kehinaan Keterbatasan Upaya Kebodohan Kelelean Keterangan Dan Kemusnahannya Jika Tidak Memperoleh Bimbingan Dan Petunjuk Dari Tuhannya Maka Dia Segera Memberikan Kemurahannya Hingga Terlimpahlah Asma Asma Ilahi Yang Sempurna Padanya Disini Dikatakan Tidak Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Dalam Hatinya Ada Seberat Bici Sawi Dari Sifat Takabur Hadis Sarip Terkadang Pembersihan Diri Ia Mengantarkan Kepada Utuh Atau Futuh Dan Terkadang Sebaliknya Sebab Hanya Allah Yang Membuat Segala Sesuatu Sesuai Dengan Hendaknya Tak Seorang Pun Bisa Memaksanya Terkadang Allah Menghalangi Seorang Hamba Yang Ikhlas Kepadanya Dari Masyad Penyaksikan Penyaksian Alam Gaib Sebab Dia Mengetahui Bahwa Hal itu Akan Bisa Tidak Tahan Dan Terkadang Allah Justru Memberikan Futuh Atau Futuhnya Kepada Orang Yang Murid Gadungan Untuk Mencoba Maksudnya Untuk Mencoba Dan Mengujinya Sehingga Futuh Itu Telah Mengakibatkan Pendakwaan Diri Sebagai Tuhan Dan Keter Keterperosokan Atau Keterperosokan Maksud saya Keterperosokan Dalam Kerusakan Yang Abadi Menurut Ibnu Arabi Futuh Itu Ada Tiga Macam Yaitu Futuh Kepandean Futuh Ketenangan Atau Dalam Batin Dan Futuh Keramat Dan Mukasafah Dengan Futuh Kepandean Kalimat 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 Yang Dikeluarkan Oleh Sufi Terasa Segar Dan Menyejukkan Kalimat Kalimat Yang Dikeluarkan Ya Yang Dikeluarkan Oleh Sufi Merasa Segar Dan Menyejukkan Hingga Dapat Menembus Hati Dan Meresap Di Dalamnya Sebagai Anak Panah Yang Tepat Mengenai Sasaran Dan Allah Menjadikan Perkataannya Bisa Diterima Oleh Semua Orang Mempunyai Pengaruh Yang Serentak Terhadap Orang-orang Yang Mendengarkannya Dan Mempunyai Kemampuan Yang Memukuh Dalam Memainkan Kata-kata Futuh Ketenangan Batin Membuat Seorang Senang Menyadari Senang Menyendiri Maksudnya Dan Merasakan Kenikmatan Karena Itu Seorang Sufi Tidak Pernah Merasa Kesekian Meski Dalam Waktu Yang Lama Kesendiriannya Itu Justru Mengandung Dialog Dengan Dirinya Sendiri Mendatakan Ilham Dan Memasukkan Masukan Yang Cemerlang Untuk Selanjutnya Yaitu Dari Sisi Allah S.A.W. Hingga Dirinya Terhibur Dan Merasakan Kebersamaan Yang Abadit Putu Keramat Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Adat Dan Mukas Mukas Safwa Sebagian Diantaranya Diceritakan Oleh Ibn Awrabi Bahwa Hal itu Merupakan Kemampuan Rohani Seorang Murid Dalam Mengatur Penggandaan Jasadnya Dalam Waktu Yang Sama Sehingga Seorang Sufi Bisa Menampilkan Dirinya Di Beberapa Tempat Dalam Waktu Yang Bersamaan Atau Mereka Adalah Wali-wali Abdel Maksudnya Wali-wali Abdul Ini Merupakan Peristiwa Yang Bertentangan Dengan Hukum Alam Tetapi Biasa Terjadi Di Akherat Karena Menurut Kehidupan Di Sana Hal itu Merupakan Suatu Kebiasaan Secara Ta'biat Ibnu Arabi Menjelaskan Tentang Tidak Adanya Lagi Keajaiban Dalam Hal Ini Bukankah Roh Dapat Mengatur Anggota-anggota Tubuh Yang Banyak Dalam Kehidupan Dunia Pertanyaan Seperti itu Mengenai Keramat Dan hal-hal Yang Bertentangan Dengan Hukum Alam Merupakan Sesuatu Masalah Yang Pembahasan Masalah Yang Membutuhkan Bahasan Panjang Dan Disini Bukanlah Tempat Bagi Pembahasan Hal itu Lantaran Menurut Arif Tidak Ada Gunanya Sama Sekali Masalah Ini Hanya Akan Menghambat Hijrah Seorang Murid Kepada Tuhannya Juga Bisa Menimbulkan Fitnah Bagi dirinya Sehingga Ia Mendakwakan Diri Sebagai Wali Dan Orang Banyak Pun Berhimpun Di sekelilingnya Terkadang Hal ini Dijarikan Sarana Olehnya Untuk Meraih Pangkat Kedudukan 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 Atau Kekayaan Yang Akan Mencampakkan Dirinya Kepada Kehancuran Dan Menamatkan Diri Wajahkan Dalam Kehinaan Mengingat Hal itu Maka Menekuni Hal-hal Yang Keramat Memperhatikan Dan Menceritakan Merupakan Perkara Yang Dibenci Di Kalangan Mereka Atau Di kalangan Mereka Sufi Ya Maksudnya Di kalangan Mereka Supi Sejati Akan Menanggapi Atau Menanggapi Maksud saya Supi Sejati Akan Menganggap Hal itu Sebagai Surat Yang Harus Ditutupi Dan Diingkari Ia Boleh Dilihat Secara Rahasia Antara Dirinya Dengan Tuhannya Tidak Boleh Memamerkan Atau Menekuninya Dengan Demikian Ia Telah Berupa Berupaya Menolak Fitnah Dan Membuktikan Diri Dengan Sikapnya Bahwa Dalam Hijrahnya Ia Hanya Bertujuan Kepada Tuhannya Dan Tidak Selainnya Hingga Karenanya Naiklah Derajat Sufi Mas Hadu Atau Ritauhidi Telah Sampai Kepada Derajat Ini Nabi Muhammad Sallam Ketika Beliau Dimikroskan Dimana Beliau Melihat Secara Langsung Nur Nur Besat Ilahi Kalangan Arifin Menggambarkan Kesaksian Ini Bahwa Semua Gambaran Itu Dan Tanda-tanda Kebendaan Lenyap Dan Lebur Di Dalamnya Begitu Pula Jasad Arif Dan Besat Nya Pun Lenyap Arif Menyadari Dalam Kesadaran Yang Mutlak Dan Tak Berjasad Nah Disitu Kemana Pun Berpaling Ia Hanya Melihat Nur Ilahi Yang Tak Ada Arah Rasulullah Sallam Menjawab Orang Yang Bertanya Kepadanya Bagaimana Anda Melihat Tuhanmu Beliau Menjawab Merupakan Nur Yang Tak Jelas Bagaimana Aku Melihatnya Al-Quran Menggambarkan Tentang Masjad Pemandangan Ini Dengan Firmanya Yaitu Mazihal Basaru Wama Toho Lafad Ra'amin Ayati Rabbihil Ubra Penglihatannya Atau Muhammad Tidak Berpaling Dari Orang Yang Dilihatnya Itu Dan Tidak Pula Melampuinya Sesungguhnya Dia Telah Melihat Sebagian Tanda-tanda Atau Kekuasaan Tuhannya Yang Paling Besar Dalam Kebingungannya Seorang Sufi Mengatakan Dirinya Lebur Kedalam Nur Nur Terkadang Masjad Ini Membuat Sufi Kaget Gila Dan Hilang Keseimbangan Akalnya Dan Terkadang Membuatnya Lupa Akan Dirinya Sehingga Tanpa Disadari Ia pun Menjerit Dalam Kemabukannya Akulah Orang Yang Mah Suci Maha Suci Katanya Akulah Orang Akulah Allah Maha Suci Aku Mengatakan Demikian Lantas Alangkah Agunya Keadaanku Terhadap Kedawaan Seperti Ini Ibnu Arabi Menanggap Menanggapinya Bahwa Hal itu Menunjukkan Ketidak Kesempurnaan Sufi Dan Ketidak Mampunya Dalam Mengekang Diri Dan Merupakan Kekurangan Dalam Menyambut Kekangenan Yang Dianugerahkan Allah Untuknya Sebunga Dengan Itu Ibnu Arabi Mengatakan Tentang Para Arifin Yang Sempurna Di Hambaran Kekangenan Mereka Takut Akan Derajatnya Lantahan Kedudukan Kekangenan Ini Mengandung Kehancuran Demikalah Suara Pendengar Sahabat Sahabat Setia Yang Selalu Ikut Kajian Ini Sampai Disini Dulu Insya Allah Kita Akan Melanjutkan Disin Berikutnya Ini Sin Kedua Berarti Insya Allah Masih Beberapa Sin Lagi Karena Riwayatnya Panjang Akan Dilanjutkan Kembali Di Waktu Yang Sama Dengan Acara Yang Sama Tanya Seputar Dunia Lain Acara Dunia Lain Itu Edisi Religi Apabila Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Baik Sengaja Terbaik Sengaja Saya Pribadi Mamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibti Nasyiru Atal Mustafil Sengaja